Catatan seorang veteran Cerpen Ranam Aji SB Koran Tempo 22 Desember 2019 Setelah jasadnya diangkat dari sebuah selokan di pinggir perumahan Salah seorang menyedorkan sebuah buku kecil hitam kusam kepada aku dengan rasa prihati Aku membuka dan membaca tulisan tangan bergaya latin kuno yang lumayan rapi itu Dari sana aku menyimpulkan pria tua malang berusia mungkin sekitar 100 tahun itu seorang veteran perang Seseorang yang pantas disebut pahlawan Tampaknya ia sudah pikun sejak lama Pakaiannya yang kotor dan basah dipenuhi rencana penghargaan Aku tak mendapatkan kejelasan asal-usurnya Tapi aku yakin pria tua itu pergi dari rumahnya Seperti kebanyakan orang-orang yang telah pikun yang hidup dengan sebagian memori masa lalu Berikut ini adalah beberapa catatannya yang sudah aku baca Meskipun tampak agak kacau dan tak jelas urutan waktunya Ia menulis cukup jelas 1. Siang itu aku berjalan menyusuri jalan desa Aku ingat perintah komandan agar menjaga gerbang desa Sebelum rencana penyerangan di pusat kota dimulai Tapi aku bertemu anak-anak yang aneh tertawa dan mulai tidak sopan Mereka tidak paham bahwa aku seorang prajuri Menjaga agar desa tetap aman dan kehidupan mereka berlanjut Mereka mengikutiku sepanjang jalan Sembari berteriak dan bersikap kurang ajar Bahkan orang tua mereka membiarkan dan ikut tertawa Mereka tidak tahu betapa bahayanya jika musuh menyerang Mereka semua seperti orang-orang yang tidak waras Dan tak mau mengikuti perintahku agar tetap di rumah Seorang bocah di ujung jalan Melemparku dengan sebatang rantik 2. Aku bangun tengah malam Tubuhku berkeringat dan suara serangga malam terdengar seperti dingungan iblis Perasaanku tak menentu Aku ingat seorang prajuri Temanku Mati dengan kepala pecah dalam pertempuran Ia tak sempat berpesan apapun kepadaku Atau siapa saja Ia mati begitu saja terlentang dengan darah mengalir dari kepala ke tanah Ketika aku keluar rumah Aku melihat api berpijar di seberang desa Aku tahu Musuh sudah membakar desa Segera saja aku kesana Tapi aku hanya melihat orang-orang membakar batu bata Salah satu di antara mereka memberiku makanan dan minuman jahe Katanya Tak baik aku keluar sendirian di tengah malam Katanya Beberapa perawan hilang akhir-akhir ini Tiga Anakku Seorang pria dengan istri yang cerewet dan tak berperasaan kepada orang tua sepertiku Akhir-akhir ini dia selalu mengomel karena aku dianggap menyusahkan Sejak kapan aku menyusahkannya? Dia berasal dari cairan maniku Dari tubuhku Sejak kecil dia sudah merepotkanku Aku berjuang untuknya dan untuk negaraku Tapi ia merasa lebih repot dari yang ku alami Pagi itu aku memutuskan pergi dari rumah Menghindari muka masamnya Seperti menghindari serangan gurka kenil Empat Setelah upacara bendera di bawah sinar matahari yang panas Dan mendengar pidato basa-basi anak muda yang jadi pemimpin upacara Kami Beberapa orang tua yang kebetaran mendapatkan nasi kotak Kami makan di bawah pohon seperti masa perang Aku ingat salah satu temanku Dia satu-satunya yang tersisa dari yang ku kenal dari pasukanku Kopral Tarjo Dia membuang nasi kotaknya dan marah-marah Katanya Merdeka apa-apaan ini Tidak ada air Tarjo marah karena belum mendapat segelas teh panas Lima Suatu malam Tiba-tiba aku ingat seorang Belanda berlari telanjang dada dari dalam baraknya Dan terjungkal Tertembak dalam sebuah penyerangan Tetapi ia tidak mati Ia bergerak lamban dan menangis ketika aku seret ke semak-semak Mata hanya ketakutan Aku menenangkannya Dan menyembunyikannya di dalam semak-semak Agar tak terlihat teman-temanku Aku ingin menolongnya sebagai manusia Dan tak ingin ia mati sia-sia Sementara keluarganya menantinya Tetapi setelah usai pertempuran Aku menemukannya Mati dengan kepala remung Enam Kota ini berubah Banyak sekali kendaraan berlalu-lalang Dan tak peduli dengan kehadiranku Mereka menjerit Memekak membuatku merasa seperti dalam kepungan beriak Di sepanjang jalan aku melihat tumpukan sampah kecil Hingga tumpukan besar dan tinggi seperti gunung Mereka mengotori hidupnya sendiri dengan semua yang tak berguna Menghalangi udara segar di pagi hari Dan merusak sinar matahari Merdeka Ternyata bebas memang membuang sampah sembaranya Seorang gelandangan di pinggir jalan Yang berdebuk Tersenyum kepada aku Tujuh Semakin hari banyak orang tak ku kenal Seolah-olah mengenalku Bahkan merasa lebih mengenal dari diriku sendiri Di antara mereka itu mengaku sebagai anakku Aku tertawa mendengar itu Aku tak pernah ingat apapun Apa aku pernah menikah dan memiliki anak Aku memang pernah suka pada seorang gadis Sebelum ada perang berlangsung Nama gadis itu Surti Tapi dia pergi dengan seorang kapten Jepang Delapan Di tahun 1990-an Aku membaca buku kecil yang aku pungut Dari bawah teranjang cucu laki-lakiku Cucuku tampaknya ingin menyembunyikannya dariku atau siapapun Setelah ku baca Buku itu membuatku merasa seperti melihat dunia Yang dipenuhi kekacauan tanpa henti Aku merasa malu Penulisnya bernama ini Araw Ku rasa ia berhak mendapat penghargaan sastra sekelas Nobel Dengan pertimbangan Pertama Betapa nggilani ceritanya Dan kedua Kemampuannya membangkitkan orang-orang Setidaknya Organ tubuhnya Sembilan Aku ingat teman remajaku bernama Jamal Jamal punya adik bernama Dayat Dayat punya adik bernama Ir Ir punya adik bernama Bayu Ketika Jamal pergi aku bermain dengan Dayat Ketika Dayat pergi aku bermain dengan Ir Ketika Ir pergi aku bermain dengan Bayu Dan ketika Bayu pergi aku bermain dengan Gendis Tapi aku tak suka Gendis Karena setiap bermain Gendis selalu melihatku dengan birahi Semua itu salah Jamal Kukira Karena ia mengikat Gendis di pohon jamu tanpa memberinya pejatan Sepuluh Ketika salah satu cucuku sunatan Aku ingat diriku sunat di usia sekitar 13 tahun Seminggu setelah sunat aku bermain di sungai bersama seorang teman Di sana Aku melihat Noni Belanda Tengah berciuman dengan seorang serda duknil Tubuhnya telanjang Akibatnya setelah itu Aku demam selama seminggu Dan selangkanganku terasa nyeri Dan perih Sebelas Di Yogyakarta Tiba-tiba banyak anak muda berkumpul Dan berteriak penuh semangat di bundaran UKM Mereka mengingatkanku pada Soekarno Dan para pemimpin muda di masa revolusi Sementara sebagian yang lain bergegas pergi ke pasar kembang Ketika aku tanya ada apa mereka kesana Mereka bilang harga-harga akan segera naik Mereka ingin membeli bunga-bunga sebelum mereka tak mampu membeli Iya Dia benar Kukira disini harga-harga selalu naik Kecuali harga diri Dua belas Ketika komandanku memintaku selalu mencatat setiap kejadian untuknya Aku tahu ia punya keinginan agar setiap peristiwa yang kami alami dibaca oleh anak cucu kelak Agar menjadi pelajaran Tetapi Tetap saja ia terkadang bersikap tidak jujur Komandanku selalu mencoret-coret beberapa peristiwa yang ku catat dengan benar Ia mengganti beberapa diantaranya dan mengatakan kepadaku Nah ini lebih baik Tiga belas Istriku adalah wanita yang tidak cantik Tapi aku selalu mengatakan kepadanya bahwa ia wanita tercantik di muka bumi ini Ketika malam pertama Aku menidurinya tanpa perlu susah payah menembusnya Katanya Semua itu berkat jasa seorang kapten Jepang Yang dengan kasar memaksanya menjadi salah satu gundiknya Ia cukup beruntung Karena banyak temannya mati dan tak pernah kembali Istriku menangis saat bercerita dan membuatku kerepotan menenangkannya semalaman Akhirnya Ku katakan kepadanya akan mencari kapten itu untuk membunuhnya Tetapi istriku justru tertawa Mendengarku mengatakan itu Katanya Sudahlah Lupakan Perempuan sulit sekali dimengerti Empat belas Ketika si Nuhun Sultan Kaping Songo Mengirim surat kepada Sudirman untuk meminta menyerang Yogyakarta Pada pagi hari ketika matahari pagi retak Aku tengah dikirim komandanku ke Borobudur Di sana Aku melihat orang-orang desa kurus seperti jarang makan Meskipun tanahnya lumayan subur Dengan bukit yang panjang menghijau Jauh setelah peristiwa penyerangan itu Mereka masih sama keadaannya Miskin dan terusir Karena orang-orang asing Sejingkal demi sejingkal Membeli tanah mereka Lima belas Aku tidak tahu mengapa orang-orang seperti menertawaiku sepanjang jalan Bahkan anjing-anjing di desa itu menggonggong keras dan tiada henti Bukankah aku adalah pelindung mereka selama ini Aku mempertaruhkan nyawaku bersama prajurit lainnya Agar hidup mereka aman dan tentra Aku kira mereka menganggapku pria gila Kenyataan itu sangat menyakiti perasaanku Mereka seharusnya dididik Untuk menghargai orang lain Yang pernah menjaganya Itu baru berbudi Enam belas Ketika seorang pria tua mengaku anakku di rumah Kukatakan kepadanya aku punya beberapa anak Salah satunya bernama Jonet Dan cucu bernama Hermawan Pria itu mengatakan dirinya lah anakku yang bernama Jonet itu Aku agak heran dengan pengakuannya Tetapi aku tersenyum Dan memintanya untuk memberiku uang Aku harus pergi jauh ke rumah temanku di Solo Tapi ia menentangku Katanya Teman bapak sudah mati semua Aku tidak percaya dan mengusirnya karena bicara ngawur Aku yakin pria itu bukan anakku Namun karena kemudian dia memberiku uang Aku agak yakin bahwa dirinya memang anakku Tujuh belas Aku tak tahu siapa pemimpin setelah Soekarno dan Hatta Tapi banyak orang ribut karena bingung siapa pemimpin mereka sebenarnya Sepertinya setiap orang ingin memimpin Tetapi setiap orang juga tidak peduli Dan akhirnya mereka memimpin dirinya sendiri Buktinya Mereka kaya sendiri Sementara yang lain Tetap miskin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!